Pebersama harapnya, aksi anarkisme yang dilakukan pengantar jenasa mendapat responder majelis ulama Indonesia Mui Sulsel. Mui Sulsel mengeluarkan maklumat adab pengantar jenasa. Dalam maklumat tersebut, Mui Sulsel meminta masyarakat untuk tak anarkis, karena aksi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Aksi anarkis pengantar jenasa di kota Makassar kerap terjadi, hingga tak jarang merusak dan merugikan orang lain. Seperti yang kerap terjadi di sejumlah daerah di Sulsel. Aksi arogansi pengantar jenasa juga kerap berakhir dengan jatuhnya korban. Merespon fenomena tersebut, majelis ulama Sulsel mengeluarkan maklumat tentang adab pengantar jenasa. Di dalam maklumat tersebut, pengantar jenasa yang bersikap anarkis sangat bertentangan dengan Islam. Sekretaris Komisi Fatwa Ketua Mui Sulsel, Syamsul Bahri, mengimbau kemasyarakat memahami fatwa tersebut. Dilarang kita untuk anarkis, kemudian sopan santun, kemudian jangan tergesa-gesa, dan bisa jaga tenteraman masyarakat. Bahkan sosialisasi tidak hanya di media sosial, melainkan di masjid di Kota Makassar, tujuannya mengedukasi dan sosialisasi para jamaah. Diharapkan melakukan anarkis ketiga pengantar jenasa. Tiba-tiba pengantar jenasa itu, dia yang diantar. Lalu, terkadang yang pukulnya punya orang, mobilnya, 7 obat-obatan. Ini kalau dilakukan ini berarti berdosa, karena diharapkan anarkis ketiga pengantar jenasa. Rencananya Sekretaris Dewan Masjid Sulsel akan mengimplementasikan tentang cara adab pengantar jenasa melalui hutbah di seluruh masjid di Kota Makassar.